Sembilan orang santriwati di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dipukuli gurunya hingga berkali-kali. Hal ini mengakibatkan luka cukup parah pada bagian kaki para korban. Korban juga sempat tidak dapat berjalan dan buang air. Penganiayaan tersebut dilakukan kepada para santri, gara-gara mereka tidak mengikuti kegiatan mengaji yang diadakan setiap sore hari. Penganiayaan guru terhadap santrinya ini terjadi di salah satu pesantren di Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemukulan terhadap sembilan orang santri ini dengan menggunakan sebuah kayu hingga mengalami luka memar di bagian betis dan paha. Peristiwa terjadi lantaran para santri tidak mengikuti kegiatan mengaji yang dilaksanakan setiap sore hari. Jika para santri tidak mengaji dalam satu kali pertemuan, mereka akan dipukul menggunakan kayu sebanyak tiga kali. Bahkan ada sejumlah santri yang dipukul hingga 57 kali karena tidak ikut mengaji akibat jadwal kegiatan dan kesibukan belajar. Akibat penganiayaan ini, beberapa santri tidak bisa berjalan akibat luka yang dideritanya. Mendapati anak yang menderita luka akibat penganiayaan, orang tua santri langsung mendatangi kantor KPAI daerah Tasikmalaya untuk mengadukan apa yang mereka alami. Dalam kejadian ini, ada beberapa orang santri yang tidak dapat berjalan serta buang air karena bagian kakinya bengkak sehingga mereka hanya bisa terbaring di kamar. Ada berapa kali alpah dalam mengaji? 19 kali, dikali tiga, dikali 57. Berapa? 50 kali? 57 kali. 57 kali dipukul. Pakai apa dipukulnya? Pakai kayu sebesar akulidik. Sepulidik. Bagaimana apa nih? Bagaimana apa nih? Santri ini diberikan hukuman dalam bentuk pukulan di mana santri melakukan kesalahan, tidak melakukan aktivitas ngaji, di mana satu kali tidak melakukan aktivitas ngaji, maka akan diberikan hukuman tiga kali pukulan. Hingga saat ini, kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian KPID karena masih mengumpulkan keterangan dari para korban lainnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, INews, melaporkan. Terima kasih.